Burger Petek Sambal Terasi Hai Happy Guys Kali ini kita akan membuat makanan yang belum ada yang jual Burger Petek Sambal Terasi Cocok banget buat penggemar petek Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah Dagingnya lezat, peteknya mantul Semua pasti suka Hmm, enak banget guys Buat jualan pasti laku Yuk kita mulai Bahan-bahan Roti ban warna hijau dengan wijen diatasnya Rotinya diberi pewarna pandan pasta dan ditaburi wijen Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat rotinya Bahan untuk membuat daging burger petek Daging sapi giling 250 gram Petek secukupnya Garam secukupnya Garam secukupnya Lada secukupnya Resep ini untuk 3 buah daging burger Cara membuatnya Daging digiling halus Petek dikupas dan dibelah dua Campurkan daging petek, garam dan lada Lalu aduk sampai merata Bentuk daging bulatan sebesar 10 cm dan tebal 1,5 cm Bahan untuk isi Daging burger petek, daun selada, tomat, sambal terasi Bahan untuk sambal terasi Cabai rawit, cabai merah, tomat, terasi, garam, gula, cuka, jeruk limau secukupnya Cara membuat sambal terasi Cabai dan terasi diulek sampai agak halus Masukkan tomat dan ulek sampai merata Masukkan garam, gula, dan cuka ulek sampai merata Tambahkan perasan air jeruk limau Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat sambal terasinya Bahan untuk sambal terasi petek Sambal terasi Petek Bawang bombay Entega untuk menumis Cara membuat sambal terasi petek Petek dikupas dan dibelah dua Bawang bombay diiris tipis-tipis Tumis petek dan bawang bombay sampai sedikit layu Masukkan sambal terasi dan aduk sampai merata Cara menyajikannya Kanaskan panggangan dan olesi mentega Daging dipanggang sampai matang merata Roti dibelah menjadi dua Roti ban dipanggang bagian bawah dan dalamnya Berikan roti dengan daun selada lalu daging Tambahkan sambal peteknya Tomat diiris tipis-tipis Tambahkan tomat Tutup bagian atas rotinya Burger petek, sambal terasi sudah selesai Siap disajikan untuk keluarga Siap buka PO nih buat jualan online Hmm yummy Bener-bener beda Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Terima kasih